Sebuah mobil Daihatsu Aila yang berisikan rombongan satu keluarga asal Kecamatan Kali Baru hendak balik ke Bali mengalami kecelakaan dan nyemplung ke sawah milik masyarakat. Beruntung akibat kejadian tersebut pasangan Pak Sutri dan kedua anaknya selamat. Satu unit kendaraan minibus Daihatsu Aila bernomor polisi DK1591EP berpenumpang satu keluarga asal Kecamatan Kali Baru ini terlibat kecelakaan tunggal sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Lingkar jalan baru tepatnya di utara depan gudang kopi kapal api desa Gitikro ke Jampi Banyuwangi Jatimur. Mobil yang dikendarai Sudar Maji bersama dengan istrinya Hanif dan kedua anaknya hendak melakukan perjalanan ke Bali. Sesampainya di lokasi kejadian mobil yang ia kendarai terlalu mengambil haluan ke kiri sehingga roda depan keluar dari belakang jalan. Kemudian pengemudi membanting haluan lagi ke kanan dan kemudian kendaraan tersebut terperosok dan masuk ke dalam sawah. Menurut keterangan Sudar Maji, ia menjelaskan sebelum kejadian dirinya melaju dari arah selatan ke utara dan hendak mendahului kendaraan roda dua. Setelah itu ia kembali mengambil haluan ke posisi kiri lantaran roda depan keluar dari badan jalan dan kesulitan untuk ambil haluan ke kanan dirinya langsung membanting haluan ke kanan hingga hilang kontrol. Dan sesaat kemudian mobil terperosok ke lahan sawah yang ditanami cabai oleh warga. Ceritanya itu kan dari arah kiri saya tuh nyalip mas, nyalip kendaraan motor, terus saya balik lagi ke sebelah badan kiri, cuman ban depan itu jatuh ya ke samping di lepas jalan itu, cuman itu saya balik lagi nggak bisa itu. Oh ceket ya? Ceket ya. Dari arah selatan atau utara jaringan tadi? Mau ke mana pak? Mau ke Denpasar. Mau mudik ini berarti ya? Mau mudik balik? Balik. Aslinya? Tapi mau nanggi ini. Kali baru. Oh tapi selama sedangin ya? Alhamdulillah. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut. Istri dan kedua anaknya selamat hanya saja kerusakan pada kendaraannya. Setelah kejadian, ia beserta keluarga langsung mendapatkan bantuan dari warga di sekitar lokasi sekaligus mengevakuasi kendaraan yang terbalik. Selang beberapa lama, petugas kepolisian saat lantas Pol Sekro Gojampi dan juga Pol Resta Banyuwangi datang ke TKP untuk melakukan olah TKP dan membantu mengevakuasi kendaraan. Saat olah TKP, petugas menjemput faktor roda mobil bagian depan tersangkut di bahu jalan dan kesulitan untuk kembali ke asfal. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Mohd Hasbi, Nasional TV, mengabarkan.